Ini menyisakan sampah ya, gimana-mana. Jadi jemaah haji itu sekarang setelah Balang Jumroh, mabit, terus balik lagi ke hotel. Dan itu benar-benar menguras tenaga. Karena yang namanya Mina ini tidak ada akses buat mobil. Kita mau nggak mau harus jalan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saya, dan di video kali ini guys, saya mau nunjukin nih buat teman-teman semua, bahwa hajian tahun ini benar-benar kacau. Kenapa kacau? Tahu nggak lah? Banyak yang terlantar juga kan? Banyak yang terlantar. Bukan hanya haji reguler, haji VIV juga. Banyak yang terlantar. Banyak... Mungkin karena sakit membudaknya jauh. Iya. Banyak yang udah kebagian kemah juga, yang tidak dapat kemah, tenda di Eropa, tenda di Mina. Kacau, kacau. Tidurnya di tempat-tempat seperti ini, Kang Umar. Tidurnya itu di trotoar. Dan yang saya perhatiin, Furoda itu banyak yang nggak dapat tenda di Mina. Iya, benar. Soalnya kenapa? Setiap kita nanya-nanya di sana, Jamaha atau Furoda katanya. Tapi kita nanya-nanya di Mina. Nih, di Mina itu penting loh, yang namanya tenda itu. Benar. Rangkaian haji, kalau menurut saya yang paling berat itu yang dilakukan... Di Mina. ...paling lama. Di Mina. Tiga hari ya. Kalau ngambil napar awal, tiga hari. Napar awal, tiga hari. Napar selanjutnya, empat hari. Empat hari. Jadi itu butuh tempat tinggal yang menunjang. Waalaikumsalam. Ma'alan, wa'alaikumsalam. Janganlah, lang. Tidak di sini, lang. Dan... Ini menyisakan... Sampah, ya. Gimana-mana. Wah. Jadi, Jamaha haji itu sekarang, setelah Balang Jumrah, Mabit. Terus balik lagi ke hotel. Dan itu benar-benar... Menguras tenaga. Karena yang namanya Mina ini, tidak ada akses buat mobil. Kita mau nggak mau harus jalan. Wah, kacau. Tuh, lihat. Jadi, Jamaha haji itu sekarang bolak-balik. Jalan. Kalau udah umur di atas 50 tahun. Iya. Aduh. Leklok, guys. Ini Kang Ilan mau beli makanan. Baper, guys. Nggak makan waktu berapa hari. Nih. Saya nih sekarang umur udah 40 tahun lebih. aslinya hampir angkat tangan saya jalan. Kalau bukan karena kewajiban ibadah. Ibadah haji. Karena harus jalan. Tuh. Cuma haji pada jalannya. Ini kan harusnya ke tenda baliknya, Lan. Iya. Bukan ke sini. Tapi memang sekarang ini udah ini. Udah mulai tinggal sedikit. Burger King itu mana sih? Tuh depan. Eh, mana sih? Burger King, Lan. Tuh, itu, tuh. Tuh, paling ujung. Nah, ini ojek ya. Harganya juga gila. Cuma dari sana tuh. Ke sana, depan Bin Daud. Pas tadi opening. Lima ratus. Lima ratus. Setara dengan dua juta, guys. Nah, beli makanan di tempat ini seorma yang biasanya berapa lah? Yang biasanya empat rial. Empat rial. Jadi dua lima, dua puluh. Wah lah. Yang rasanya asal-asalan. Asal-asalan. Karena kan musiman. Musiman. Jadi mereka jualnya yang seorma sekali di tempat ini. Betul. Lumayan loh. Tiap hari jalan. Lima kilo, delapan kilo. Berat badan saya turun. Iya. Cerana saya longgar ya. Cerana saya longgar ya. Jadi nggak harus diet ya. Yang penting kita banyak jalan aja turun berat badan. Nah, ini cuma hajin. Kasian ya. Yang terpenting hajinya Mabrul. Assalamualaikum Pak. Istri saya tonton terus. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat dari Indonesia. Masya Allah. Youtuber, Youtuber. Coba Pak mau nanya nih ya. Iya. Coba sini biar nggak backlight. Udah Bapak gitu. Oke. Bapak dari mana? Dari Bangkok. Thailand? Iya. Oh. Berarti orang Indonesia yang mungkin di Thailand. Betul, betul. Langsung kamu beli aja sana. Tanggal berapa datang ke sini? Tanggal kita berangkat 21 Juni sampai 22. Oke. Terus bagaimana komentar Bapak tentang haji tahun ini? Tahun ini luar biasa. Yang jujur aja Pak. Pertama secara jumlah ya. Luar biasa kan. Mungkin lebih dari 2 juta. Iya. Tapi ya setelah saya buku itu problem. Problem ya. Nah, ini dari Thailand bukan dari langsung dari Indonesia. Iya. Sekarang itu jemaah haji tuh nggak furoda, nggak reguler. Semuanya banyak yang terlantar. Nah, iya. Masalahnya mungkin yang kemarin itu terbatas tiba-tiba membludak. Iya. Maksudnya kita di video kali ini itu mau nge-share bahwa justru ketika keadaan seperti ini jangan ngeluh. Tapi ya syukuri aja Alhamdulillah. Ini ujian. Iya. Tapi komentar Bapak sejauh ini gimana Pak? Ya, yang pasti mungkin ya ini analisa kita diskusi nih ya sama kelompok ini. Ya, ini kan udah lama tidak besar ya sejak COVID. COVID. 2 tahun. 2 tahun. Tahun lalu pun tidak semasif ini kan. Iya. Tahun 2022. Nah, mungkin kesiapan aparat ya saya nggak tahu ya yang terlalu lintas itu bagaimana gitu. Itu aja yang... Di Mina dapat itu nggak? Dapat apa? Tendak. Alhamdulillah tidak dapat. Dapat ya? Mending berarti nggak capek berarti. Nggak capek. Kalau menurut... Kalau menurut saya rangkaian haji yang paling berat itu di Mina. Karena 3 hari. 3 hari. Nah, justru di tempat yang seharusnya jemaah haji fasilitasnya terpenuhi malah ternyata tidak. Teman-teman banyak yang ngair balik ke Mekah. Bukan Mekah. Hotel. Iya. Gitu. Iya, iya. Saya tanya teman-teman yang jemaah haji Indonesia. Ini dari Thailand. Ini dari Thailand semua. Jadi warga Indonesia yang tinggal di Thailand atau Thailand ya? Nah, Embassy. Masya Allah. Coba ngomong pakai bahasa Thailand bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Kok gitu sih? Bisa. Siapa boleh bisa bahasa Thailand. Tapi bisanya bahasa Jepang. Kalau itu bisa. Oh, gitu ya? Saya tahunya sawadikap doang sih. Tadi, tadi, tadi. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Ini mutawisnya dari Thailand juga? Enggak Dari mana? Kita impor dari Madinah Madinah, oh mahasiswa ya? Mahasiswa Mahasiswa Madinah Tad, gimana kabarnya? Sehat Gimana nih komentarnya? Ngurus cuma haji Indonesia yang mukim di Thailand? Alhamdulillah Bagus Bagus Karena memang travel Seharusnya di 1.400 Memang sudah berpengalaman banyak Iya Nah, nanti tinggal bayar aja ya Transfer ya Ini endorsementnya Iya, iya, iya Mungkin ada kesalahan atau gimana ya teknis sekarang ini Dikarenakan Katanya yang mengurusin pengurusan haji sekarang ini swasta Pak Iya, iya, iya Iya, betul sih Iya, iya, iya Ada berapa total jemaah dari Thailand? 400, 395 Wah banyak ya Tapi kitanya hanya 21 Nah, kalau ongkos Nah, kalau ongkos Ongkos Ya, kita kena mujamalak Karena kita bukan orang Thailand Berapa? Tambahannya itu 50.000 baht sekitar Kalau Indonesia itu 20 juta ya Total? Totalnya 160 Ya, murah dong Iya Murah Dan hanya 2 bulan Iya Kita tunggu 2 bulan Oh, 2 bulan 2 bulan Berarti guys, kalau mau hajian ke Thailand dulu Tapi kerja di Thailand Gitu Saya ini ada subscriber juga dari Berlin Dari Eropa yang saya temuin di sini Justru hajian di luar negeri itu lebih mudah daripada di negeri sendiri Karena kuotanya terbatas Cuman ya itu Ya itu ada step-step yang harus kita lewati Karena katanya termasuk stay dulu di Thailand 3 bulan Oh, gitu ya Kalau saya udah 3,5 tahun Kerja apa sih, Pak? Saya kerja di pabrik mobil Apa itu? Yang biasa banyak di sini tuh Toyota Oh, iya Karena kan sekarang pabrikan mobil itu Toyota bukan hanya dibuat di Jepang Tapi di Indonesia, di Thailand Nah, Portuner juga yang bagus itu dari Thailand Enggak, di Indonesia Justru Di Thailand itu ada Portuner Legender Legender, iya Kita juga bikin Tapi nggak ada kan Di sini nggak dijual Di Indonesia nggak ada, Pak Namanya beda Iya Saya kan brand aja Iya Oke, Pak terima kasih banyak Atas waktunya Mudah-mudahan hajinya Mabrur dan Mabruro Sawadee 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 Oke guys Segitu aja dulu Untuk video ringan saya hari ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan bisa menghibur teman-teman semua Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya Biar teman-teman tahu situasi haji di tahun 2023 Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke 2 Tanah Suci Mekah dan Madinah Menjalankan ibadah haji dan mabrur Assalamualaikum Wr Wb